Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yow, kembali lagi bersama gue di channel Fahmi Amiruddin Oke, hari kelima di bulan Ramadan Gimana nih guys? Puasanya masih pada lancar atau udah ada yang bolong nih? Jangan-jangan Mudah-mudahan masih pada lancar semua ya Dan sambil kita nge-buburit Di video kali ini gue akan mereview kembali sebuah modemap Toge Yang dirilis oleh channel Youtube yang bernama I am Gizen Modemapnya ini masih berbau inisial D Yaitu modemap Usui Pass Untuk link downloadnya seperti biasa ya Nanti gue taruh di deskripsi guys Oke, gak usah lama-lama lagi Sambil kita nge-buburit langsung aja Kita coba bagaimana keseruan jalan-jalan atau drifting-drifting manja Di modemap Usui Pass yang dirilis oleh I am Gizen kali ini Oke, di film anime inisial D Map ini identik dengan karakternya Mako Sato ya guys Jadi untuk mereview modemap Usui Passnya ini juga Gue akan menggunakan mobilnya Mako Sato Yaitu mobil Nissan Shield 8T ini Untuk liverynya Gue dapet dari channel Youtubenya Ken Gaming Jadi buat kalian yang pengen pasang liverynya juga Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi juga ya guys Oke, langsung aja kita ke modemapnya Dan seperti biasa Untuk modemapnya ini ada di Kansai ya Oke, kita udah nyampekan Kansai Dan di modemap ini tekstur si Kansainya masih aman ya guys Jadi si Kansainya ini masih enak untuk kita pakai nih Langsung aja kita gasikan menuju modemap Usui Passnya Dan seperti biasa ya Untuk akses masuknya kita masih bisa lewat sini nih guys Oke, dan ini dia untuk modemap Usui Passnya Pas kita masuk ke dalam modemapnya Kita langsung berada di sebuah tempat Ini seperti rest area gitu ya Sama seperti di film inisial D atau di relive-nya Ada juga rest area seperti ini Karena mungkin modemap ini juga terinspirasi dari film inisial D Atau bahkan dari relive-nya ya guys Dan di sini ada sebuah watermark yang bertuliskan Made by Gizen Tapi di sini untuk tekstur dari bangunan yang ada di rest area-nya ini Menurut gue ini masih sangat kurang detail ya guys Si tekstur bangunannya ini hanya polosan putih seperti ini Padahal menurut gue Kalau si tekstur bangunannya ini dibuat lebih detail Kayaknya tempat ini bakalan bagus banget Untuk jadi tempat karmid Tapi no problem ya Karena di sini kita mau menikmati jalur dari modemap Usui Passnya ini Jadi langsung aja kita jalan-jalan santai dulu sambil kita lihat-lihat ya guys Dan di map Usui Pass ini berbeda dengan map-map saja lainnya ya Contohnya seperti Akina atau kemarin ada Subaki Kalau di Akina dan Subaki kan titik start dan titik finishnya itu berbeda atau berbeda tempat ya Nah kalau di Usui Pass ini Si titik start dan titik finishnya itu ada di satu titik Atau istilahnya di map ini itu seperti sirkuit ya guys Jadi kita akan mengelilingi bukit Dan nanti untuk finishnya itu kita akan kembali di titik startnya tadi Oke dan menurut gue untuk sebuah modemap ini sangat detail ya Keren banget Kalian bisa lihat sendiri Untuk suasananya ini sangat hidup banget guys Suasana pegunungan Jepangnya itu dapet banget ya Dan di sini kalian juga bisa lihat Di sini ada landmark dari Usui Passnya tuh Ada sebuah terowongan air atau terowongan apa ya Gue kurang tahu Buat kalian yang tahu kalian bisa komentar di bawah guys Oke dan di sini juga dikelilingi dengan pepohonan yang sangat lebat guys Dan di pinggir-pinggir dari jalurnya itu ada sebuah jurang dan ada juga sebuah tebing ya guys Kemudian untuk tikungannya ini lumayan patah-patah Dan untuk apa namanya marka jalannya juga ini ciri khas Jepang banget ya Atau JDM banget guys Nah di sini ada tulisan Jepang Kemudian ada garis-garis merah seperti itu Dan di sini juga ada sebuah landmark kembali Di sini ada seperti jembatan gitu ya guys Buat kalian yang pernah nonton film inisial D Kalian pasti udah hafal ya dengan tempat ini Oke kita lanjut lagi guys Dan untuk karakter dari modemap ini Menurut gue ini seru banget ya Karena di modemap ini kita nggak hanya menuruni atau menaiki bukit gitu Jadi di modemap ini lengkap Ada menuruni dan menaiki bukit juga ya Dan di sini juga lumayan menentang adrenalin gitu karena jalurnya ini sangat ekstrim guys Oke di sini ada sebuah terowongan Untuk sebuah modemap ini lumayan panjang ya guys Nah ini titik untuk start dan finishnya Jadi kita akan kembali ke sini ya Oke Nice modemap Menurut gue kalian wajib coba map yang satu ini Karena di modemap ini menurut gue multifungsi ya Kita bisa balapan di sini Untuk balapan bakalan seru banget Kita juga bisa touch attack di sini Atau kita juga bisa karmit Atau sekedar foto-foto ya guys Karena ini tempatnya keren parah sih menurut gue Makin kesini banyak ya Map-map touch seperti ini guys Di FR Legend Dan itu menurut gue Cukup bagus gitu ya Banyak map-map touch seperti ini Karena untuk map yang ada di FR Legend itu Menurut gue udah lumayan jenuh gitu guys Nggak ada map baru ya istilahnya Oke Kalian bisa rasakan sendiri ini Untuk suasana pegunungan Jepang itu Dapat banget ya guys Untuk dipakai ngabuburici ini cocok banget ya Oke kita coba drifting-drifting manja di map ini Kayaknya seru banget nih Dan untuk lebar dari jalurnya juga Menurut gue ini cukup pas ya Nggak terlalu lebar dan nggak sempit juga Jadi buat kalian yang Apa namanya Buat kalian yang pengen balapan di sini Untuk salip-nyalip ini Bakalan cukup sih menurut gue Oke Masih drifting-drifting manja Menggunakan mobil Malko Sato ya Ups Udah lama nggak main FRL Jadi agak kaku juga nih gue WD Enak banget guys Banyak tikungan cepatnya ya Dan ada juga beberapa tikungan Apa namanya Tikungan tajam ya Jadi kita harus sedikit hati-hati ya guys Oh sedikit melebar Oke kita coba Lihat pakai drone ya guys Nah ini dia Penampakannya Kalau kita lihat Mod map ini Menggunakan drone Wow Luas banget ya guys Oke dan mungkin hanya ini Untuk review Mod map Usui Pest Yang dirilis oleh I am Gizem dari gue Apabila ada kesalahan Gue mohon maaf ya guys Dan buat kalian Yang pengen cobain Mod mapnya Untuk linknya Nanti gue taruh Di deskripsi Oke Gue undur pamit Dan seperti biasa Gue selalu mengingatkan Kepada kalian semua Untuk terus dukung Channel gue Dengan cara Mengklik tombol like Share Comment Dan subscribe Yang lain juga Loncengnya Biar kalian jadi Orang pertama Yang dapat Notifikasi dari gue Terima kasih Telah mengklik video gue Kita bertemu kembali Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gaming Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton